Terima kasih Pak Yodi. Sangat terhormat untuk boleh diskusi di tempat ini dan pertama mengucapkan selamat kepada Prof. Laksono dan tim PKMK yang menginisiasi diskusi ini. Menurut saya, it's not too late. Walaupun saat ini terjadi dengan pandemi ini, ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulai ini. Silahkan slide berikutnya. Nah objektif saya untuk sesi ini adalah saya ingin juga menyampaikan kira-kira pembelajaran dari Yayasan Tahiya dalam perjalanan filantrofi kita. Dan bagaimana pembelajaran itu mungkin nanti menjadi bahan diskusi untuk polisi kita ke depan dan membangun filantrofi yang strategis, yang visioner, dan mampu mendarat di bumi Indonesia. Lalu juga kita akan menyampaikan beberapa lesson learn kita dari proyek kita. Nah kita tidak akan menjabarkan proyek teknis kita karena nanti ada session berikutnya di mana Pak Yodi sebagai proyek manajemen kita yang akan menyampaikan itu. Saya hanya fokus pada filantrofiknya berdasar pembelajaran kita. Berikutnya. Nah seperti kita ketahui, tadi Pak Hamid mengatakan bahwa Indonesia itu tahun 2018 menjadi pemenang tertinggi, top di Charity Aid Foundation World Giving Index. Nah World Giving Index sendiri kriterianya sangat simpel. Pada dasarnya filantrofi itu didefinisikan sebagai tindakan untuk menolong mereka yang asing, orang yang tidak kenal, menonasikan uang, dan mengkontribusikan waktu kita. Jadi penting sekali ada uang, ada waktu, dan juga ada batasan menolong orang yang tidak kita kenal. Nah kalau menolong kita keluarga dan tetangga sebelah mungkin tidak dimasukkan ke filantrofi kali ya. Kalau berdasar definisi ini. Jadi memang filantrofi itu adalah pada dasarnya kita-kita yang bermimpi untuk dunia yang lebih baik. Dan lalu mengambil aksi untuk membuat mimpi itu menjadi realitas. Dan kita akan mencoba mengubah status quo dan menjadi kekuatan untuk inovasi dan perubahan di dunia yang semakin kompleks ini. Berikutnya. Nah Tahiya Foundation ini didirikan oleh Bapak Ibu Julius Tahiya dan Ibu Jane Tahiya tahun 1990. Jadi sudah 30 tahun sekarang. Pada dasarnya fokus pada membuat Indonesia yang lebih baik. Dan yang penting tadi itu, jadi melalui kolaborasi, melalui partnership untuk memastikan inisiatif yang berkelanjutan di bidang pendidikan, budaya, kesehatan, environmental, dan pelayanan sosial. Tapi saat ini kami, sebagian besar dana kami dan usaha kami fokus di kesehatan. Hampir 90 persen lokasi-alokasi resource kita untuk kesehatan. Dan core values kita adalah empathy, equality, dan pluralism. Next. Nah kita melihat bahwa Tahiya juga belajar. Kita berangkat dari tradisional atau conventional philanthropy yang mungkin Mas Jodi tadi sampaikan sebagai bentuk charity. Dan saya tidak mengatakan ini sebagai pilihan buruk atau baik, ini hanya sekedar pilihan strategi kita. Jadi kita dulu berangkat dari sini juga. Kita memberikan donasi dan grant untuk proyek-proyek yang tangible, yang kelihatan. Apakah itu air bersih, gedung sekolah, dan sebagainya. Dan proyek-proyek yang gampang diukur suksesnya. Dan baik sekali untuk publikasi. Ada foto-fotonya. Apalagi kalau kelihatan ada juga promosinya. Jadi itu bagus sekali itu terutama untuk CSR, companies yang melakukan philanthropy activities. Dan kebanyakan kita subcontracting atau memberikan grant. Berikutnya. Nah ini dia kegiatan-kegiatan yang menurut kami yang kita lakukan secara konvensional. Ada beasiswa, ada operasi katarak, membangun sekolah di Aceh. Sesuatu yang kita bisa lihat hasilnya secara cepat dan ini baik. Karena memang proyek-proyek seperti ini itu biasanya saving life. Sangat jelas dan lalu memang betul-betul kelihatan hasil dan bisa diukur saat itu juga. Silahkan. Berikutnya. Tapi sejak awal kita juga mulai melihat ada beberapa proyek yang kita lihat sangat sulit untuk diukur. Kita mulai melihat tantangan-tantangan yang tidak begitu diukur, mudah diukur seperti charity yang Pak Jody sampaikan. Jadi misalnya masuk ke environmental konservasi lingkungan hidup. Itu kan tidak mudah. Kita melihat dampaknya tidak begitu mudah diukur. Perubahan-perubahan yang kita harapkan lebih kompleks lagi. Kita juga dulu pernah, Tahiya pernah membangun konservasi dan renovasi candi-candi misalnya. Bagaimana dampak budayanya kita bisa tidak mudah untuk diukur. Nah itu merupakan bagian dari perjalanan kita bagaimana menjadi filantrofi yang Ventura, yang venture filantrofi. Silahkan Pak, next slide. Nah jadi kita mencoba untuk mendefinisikan sejak kita bekerja dengan teman-teman UGM dalam eliminasi dengi ini, kita mulai mencoba capture pengalaman kita dan mencoba mendefinisikan seperti avasi venture filantrofi. Jadi venture filantrofi itu pada dasarnya dia melakukan inovasi, research, dan mencoba menemukan pendekatan baru terhadap problem-problem sosial kita. Apakah itu problem di bidang pendidikan atau kesehatan. Dan yang pasti dia risiko tinggi. Karena bisa gagal dan kemungkinan gagal besar sekali. Saya tahu teman-teman yang mengerjakan di eliminasi dengi, waktu memulai ini pasti tahu persis betapa risiko gagalannya akan sangat tinggi. Karena kita mencoba menerapkan teknologi yang baru yang kita adopsi untuk diterapkan di Indonesia. Jadi ada high risk, ada high impact di sana. Juga kita ingin melihat bahwa kita bukan sekedar pendana, memberi dana, tapi juga tahiyah yang di mana pemiliknya adalah pengelola-pengelola bisnis dan enterprise, tentu punya intelektual kapital, punya teknologi, punya sound management, dan juga good governance. Dan juga punya network dan jaringan yang harusnya, dan harus masuk menjadi bagian dari kapital kita yang kita injeksi kepada proyek-proyek dan program kita. Jadi uang itu bukan berdiri sendiri di sana. Sehingga lalu kita menjadi hilang trofi yang bukan sekedar memberi uang lalu menunggu hasilnya. Kita ingin terlibat, kita ingin menjadi partner, kita menjadi katalis, bekerja bersama dengan mitra-mitra kita. Jadi bukan kirim duit lalu menunggu report dan sit down and waiting. Tidak seperti itu. Nah tentu implikasi dari proyek seperti ini artinya apa? Kita harus berani men-support untuk long-term project, untuk multiple year funding. Tidak bisa proyek seperti ini diselesaikan dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Makanya itu kerjasama dengan teman-teman UGM ini kita sudah hampir 10 tahun, 10 tahun sekarang dari 2011. Karena ini memang proyek yang lama sekali untuk membangun, mengadopsi teknologi ini. Silahkan berikutnya. Jadi goal kita tentu adalah menemukan terobosan-terobosan dan inovasi yang berkelanjutan untuk punya memberi solusi terhadap isu-isu kesehatan masyarakat. Kita juga harapkan ada impact dan benefit yang sustainable. Termasuk juga membangun dalam hubungannya dengan kemitraan dengan UGM, membangun juga scientific research capability dari negara kita. Jadi saya yakin teman-teman yang di UGM tentu mengadopsi ini lalu mencobanya dan itu akan menjadi kapabilitas yang baru dan selalu meningkat di sini. Berikutnya. Nah, ini proyek kita ini sekarang adalah proyek yang denggi, eliminating denggi. Pemberantasan denggi. Kita pernah mencoba di 2004 dan gagal. Waktu itu kita memakai metodologi untuk targeted source reduction. Waktu itu gagal, tapi kegagalan seperti ini pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Lalu akhirnya di 2011 kita bertemu dengan ahli dari Monash, lalu ada berbagai teknologi yang perlu diuji kembali dan diadopsi di Indonesia. Dan waktu itulah kita mulai bekerja sama dengan teman-teman UGM untuk mengadopsi teknologi ini. Karena walaupun background teknologinya dari Monash, tapi untuk itu bisa diadopsi di negara seperti Indonesia, kemampuan mengadopsi ini as important as difficult untuk seperti menciptakan teknologi barunya. Jadi kita tidak mau undermine betapa kompleksnya untuk mengadopsi teknologi ini di Indonesia. Bahwa kita melakukan ada dua large scale experiment yang population based, yaitu quasi-experimen dan randomized cluster trial di Jogja City ini. Silakan berikutnya. Nah kalau kita melihat inilah apa statistik dengis saat ini. Denggis saat ini berdampak terhadap 390 juta globali dan kira-kira 7,6 juta orang di Indonesia. Dan uang yang kita habiskan spending untuk treatment pasien saja itu hampir 400 juta dolar per tahun. Ini penelitian dari Najib. Dan Bloomberg dalam laporannya mengatakan ini adalah salah satu tropical disease yang bertumbuh paling cepat di dunia. Berikutnya. Nah ini timeline kita. Dan ini nanti kita akan muncul diskusi yang menarik di sini. Jadi kita melihat ada temuan teknologi ini, background teknologinya, ditemukan di Australia, di Monash. Kemudian kita bekerja sama dengan UGM, membangun safety and visibility-nya dulu. Lalu kita masuk ke small scale release, fase kedua. Lalu kita large scale release saat ini. Kita saat ini ada di titik, kita melakukan release di skala besar di Jogja City. Dengan blessing dari Sultan dan pemerintah Jogja. Nah ke depannya kita harus melihat ini pada policy, adopsi policy-nya, dan juga kita scaling up itu. Nah itulah inilah proses yang terjadi. Jadi jangka panjang dari 2011 sampai 2020 di Jogja. Berikutnya. Nah ini yang menarik. Jadi diskusi kita, ketika kita tadi diskusi tentang sustainability, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana investment ini nanti secara jangka panjang akan dipastikan. Karena tidak mungkin filantrofi ini membayar terus-menerus dari ujung ke ujung. Bagaimana diskusi kita? Nah jadi kalau kita melihat, pertama adalah teknologi ini ditemukan di lab mungkin oleh Monas atau oleh ahlinya dengan dana publik. Karena itu Monas University mungkin dari dana publik dan private. Lalu sekarang masuk ke Jogja 2011 sampai 2020 ini, maka filantrofi Tahiyah membiayai itu. Dan kemudian Tahiyah bekerjasama dengan UGM memastikan bahwa teknologi ini bisa diadopsi. Lalu kita melakukan skala, release skala nanti. Dan ketika kita akan melakukan implementasi nanti, saya bayangkan akan muncul di sana public investment juga. Tidak mungkin saya harus membayar sendiri. Minimal pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa menolong untuk membangun investment ini. Lalu ke depannya ketika scale up, mungkin pertanyaannya bisa public dan private investment. Nah bagaimana itu implikasinya? Nah itu akan kita diskusikan sekarang. Silahkan slide yang berikutnya. Jadi kita tahu bahwa filantrofi juga seperti bisnis entity juga menghadapi banyak pilihan-pilihan strategis. Kita memilih target kita itu di mana. Saat ini kita dengi, kita sekarang bekerja di Indonesia, siapa target kita? Lalu apa sektor yang kita mau lakukan? Kesehatan dari preventive, curative, clinical, dan semuanya itu pilihan-pilihan kita. Lalu operating model kita bagaimana? Kita mau grant, atau kita direct operation, atau kita partnership, banyak pilihan untuk model bisnis kita. Lalu funding mix kita apa? Apakah filantrofi akan membiayai sendiri? Tapi bagaimana kalau itu sudah berhasil investment-nya, siapa yang akan melanjutkannya? Nah yang menarik adalah empat pertanyaan ini harus konsisten dan koheren. Tidak bisa ini dijawab sendiri-sendiri. Jadi produk kita, program choice kita harus koheren dengan funding kita. Jadi ketika filantrofi akan melakukan pekerjaannya, harus menjawab empat pertanyaan ini dan memastikan bahwa jawabannya itu koheren dan konsisten. Supaya dari visi, misi, dan core values kita nanti muncul menjadi sustainable impact. Berikutnya. Nah lalu disinilah diskusi kita. Bagi pembelajaran dari tahiyah adalah kita akan muncul beberapa implikasi dan pembelajaran untuk kebijakan dan polisi kita. Yang pertama adalah seperti UGM dan tahiyah sekarang bekerja sama di mana melawan virus dalam tubuh nyamuk. Dengan menyuntikkan bakteri dalam tubuh nyamuk. Dan kemudian nyamuk itu diternakkan dan disebarkan dan dideploy. Maka definisi tentang produk ini akan sangat menarik. Ini good services, ini public goods, apa ini namanya. Ketika dia menjadi policy, kalau mau dijual, dijualnya seperti apa costingnya. Who will pay the bill? Dan itu bagaimana masuk ke implikasi. Kalau saya akan menghasilkan vaksin sekarang, itu mudah sekali. Vaksin dijual, siapa yang pakai silahkan beli. Nah tapi vaksin juga punya tantangan. Siapa yang bisa beli vaksin itu? Apakah vaksin itu akhirnya juga harus dibeli dengan public investment dalam hari ini uang dari pajak. Supaya harganya tidak terlalu mahal. Dan yang miskin tetap bisa dapat vaksin itu. Nah di sini lalu kita akan nanti bergerak di banyak tantangan ke depan. Akan mulai banyak di produk kesehatan ini muncul yang sekitar sebut non-tradisional product. Yang costingnya dan financingnya membutuhkan policy dan kebijakan yang sangat menantang. Lalu akan muncul poin kedua yaitu blended financing. Ada tadi menyampaikan ada impact investment dan sebagainya. Jadi pada dasarnya bagaimana kita akan melakukan blended investment ini dari public, private, dan filantropi. Agar apa? Pertama, memang meningkatkan impact kita. Tapi juga memastikan sustainability. Dan juga mitigasi risikonya. Tapi bagi saya yang filantropi, yang utama juga memastikan bahwa risiko bahwa... Maaf, slide-nya. Saya kehilangan slide. Yang terutama bagi filantropi adalah memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan dan yang miskin tidak ditinggalkan. Jadi blended financing ini merupakan tadi yang ngomong tentang ethical dilemma. Ethical dilemma, bagi saya bukan ethical dilemma. Bagi saya saja menggabungkan, menemukan satu funding, financing yang berkelanjutan. Tapi memastikan mereka yang paling miskin tidak ditinggalkan. Nah, maka itu blended financing ini perlu kita ketemukan nanti dalam polisi-polisi kebijakan kita. Nah, kalau kita sepakat dengan blended financing ini, maka kita akan muncul tantangan dari governance-nya. Bagaimana misalnya kalau denghi ini berhasil, lalu akan muncul di sana private financing, lalu juga public financing, dan juga filantropi financing. Apa yang terjadi dengan governance-nya? Who will make decision? Siapa yang memastikan bahwa komitmen terhadap mereka yang tertinggal dan miskin ini akan tetap dijalankan. Tapi di saat yang sama, private contribution dan investment juga tidak dirikulikan. Bahkan kalau perlu mendapatkan untung. Nah, itu semua akan menjadi tantangan kita. Nah, tantangan yang berikutnya tentu bagaimana lalu tadi sudah disebut tentang tax regulation-nya, exemption-nya, itu bagi saya sudah muncul di diskusi-diskusi sebelumnya. Untuk memastikan bahwa apapun investasi kita di kesehatan ini, memastikan ada financial return tapi juga social impact. Nah, ini tantangan polisi kita. Nah, yang terakhir ini dia yang kita butuhkan. Saat ini, di mana nanti rule of fund managernya duduk di mana? Kalau nanti ada suatu inisiatif kesehatan di mana private money, public money, dan filantropi money menjadi satu dan blended, termasuk impact investment dan sebagainya, apa peran dari funding managernya? Ada di mana peran ini? Yang akan menolong kita untuk menentukan polisi kita dengan baik. Saya kira itu diskusi kita, saya kira ini slide yang terakhir. Terima kasih Pak Yodi, semoga ini menstimulasi diskusi kita berikutnya. Terima kasih.